Kita akan bicara mengenai proyeksi ekonomi tahun 2020 supaya masyarakat punya gambaran apakah harus resah gelisah atau harus percaya diri menghadapi tahun depan. Sebelum kita akan bicara mengenai apa yang akan terjadi, kita saksikan dulu pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal apa sih bayangan beliau soal 2020. Tahun 2019 masih dihadapkan kepada berbagai ketidakpastian, lingkungan di mana kita berada dan beroperasi dari sisi ekonomi memang masih tidak pasti. Kemarin kita sudah berharap akan ada deal antara Amerika dengan RRT, kemudian tiba-tiba perkembangan di Hong Kong menyebabkan adanya legislation yang dikeluarkan oleh Kongs. Kongres dan Senat yang kemudian desain oleh Presiden Trump, yang kemudian membuat upset dan kemudian terjadi retaliasi. Dan kemudian Presiden Trump mengatakan mungkin agreement sama Cina nanti sajalah sesudah selesai pemilu 2020. Jadi akhirnya kita tiap hari dihadapkan pada berharap kecewa, berharap kecewa. Demikian juga dengan situasi politik, baik itu di Inggris, di beberapa belahan dunia. Jadi faktor ini, faktor ketidakpastian yang tidak ada polanya adalah menjadi penyebab lemahnya confidence dari dunia usaha dan pelaku ekonomi. Sehingga tahun ini saja ekonomi dunia menurun 0,6 persen dari tahun lalu. 3,6 menjadi hanya 3 persen. Technically, IMF selalu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi dunia 3 persen itu sebetulnya sudah dekat resesi atau sudah resesi. Kita akan mulai ke Bang Rizal Ramli dulu. Kita sudah melihat tadi apa namanya curhatan Ibu Ani soal bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan kayaknya di luar sana bergejolak sekali sehingga membuat kita cukup resah dan full ketidakpastian. Anda punya hal yang sama? Memang ini tipikal pejabat Indonesia. Selalu salahkan faktor internasional. Tidak pernah lihat apa yang bisa dilakukan di dalam negeri. Kalau fisik kita sehat, kita olahraga, ada negara lain kena flu, kita tidak kena. Tapi kalau memang badan kita lemah, fisik kita lemah, kena ketemu salaman tangan sama negara lain yang flu, ya kita kena. Mohon maaf Ibu Menteri Keuangan terbalik. Terbalik, terbalik, karena terbaik dari segi kreditor dan investor. Terbalik dari segi kepentingan rakyat dan bangsa kita. Bah, mohon maaf Ibu Menteri Keuangan terbalik. Semua indikator makro negatif kok. Mulai dari current account deficit, trade deficit, primary balance dari anggaran. Dan sebagainya. Dan tidak ada upaya untuk membalikkan ini. Padahal banyak hal bisa dilakukan. Sebagai contoh, penerimaan pajak tahun ini itu bolong. 150 triliun. Sehingga harus minjem lagi dengan bunga yang lebih tinggi. Tapi saya mau sedikit... Yang tadi, si Pak Yusuf Kala. Iya kan? Dia katakan ngelola ekonomi kayak negara kayak rumah tangga. Mohon maaf. Wrong. Justru ekonomi, kalau lagi krisis, kita harus pompa daya beli. Supaya rakyat belanja. Supaya ekonominya pulih kembali. Itu yang dilakukan oleh Presiden Roosevelt. Tahun 30, ekonomi Amerika anjlok 10 tahun. Begitu dia jadi presiden, dia pompa daya beli. Akhirnya ekonomi Amerika tumbuh bahkan jadi terhebat di dunia. Itu yang kami lakukan pada saat saya menko ikuin Gusdor. Daya beli anjlok. Kita naikin gaji pegawai negeri, ABRI, pensiunan, dan PNS. Kita naikin 125 persen dalam 21 bulan. Apa yang terjadi? Begitu rakyat kita punya uang. Dia belanjain 99 persen. Akhirnya sektor retail kembali hidup. Ya. Nah, kalau orang kaya yang dikasih, dia simpen, dia investasikan di luar negeri. Tapi kalau daya beli kita pompa, justru ekonominya hidup. Jadi mohon maaf Pak JK gak aneh selama Pak JK jadi presiden, cuma 5 persen doang. Terima kasih. Tapi ada pertanyaan publik yang perlu Anda jawabkan sebelum nanti ke Mas Arief. Betulkah Indonesia diambang resesi? Indonesia diambang krisis melihat kondisi eksternal dan internal. Tahun depan kami sebut sebagai critical year. Tahun penentuan. Kenapa ekonomi Indonesia bakal anjlok lagi ke 4 persen? Itu makro. Tapi di samping itu korporasi Indonesia mengalami banyak gagal bayar. Sekarang banyak yang gagal bayar. Tahun depan akan lebih banyak lagi. Perusahaan zombie company yaitu perusahaan yang terdaftar di BEJ yang untuk membayar bunga aja gak cukup dari operasional income. Itu angkanya tahun ini 24 persen. Tahun depan perkiraan kami akan sepertiganya. Nah kalau makro sama mikro nyambung bisa terjadi sesuatu. Cuma seperti biasa banyak yang kepedian. Ya gak ada masalah, semua beres. Kami tahun 96 akhir meramalkan. Saya bukan tukang ramal. Bukan punya six cents. Lihat angka-angka bikin focus. Kami ramalkan 98 ekonomi Indonesia akan ngadepin krisis. Itu Oktober 96. Terjadi semua apa yang kami ramalkan. Jadi hari ini menurut saya ini kritikal. Cuma Presiden Jokowi didampingi banyak pejabat yang ABS. Asal Bapak Senang gak ada masalah. Salahin aja luar negeri. Sebut aja krisis di mana di Latin Amerika atau apa. Bola balik jawabannya cuma itu. Tapi apa plan, rencana supaya justru kita balik tahun depan. Sampai hari ini kami belum lihat strategi untuk turn around dalam bidang ekonomi. Bang Rizal tadi resep-resepnya oleh Mas Arief sudah dikatakan. Sudah cukup tepat belum dengan kebutuhan. Dan Anda bayangkan ketika Roosevelt menghadapi depresi ekonomi tahun 30-an dipompa. Presiden juga kayaknya mompa tadi dengan kebijakan-kebijakan policy-nya. Presiden Jokowi beruntung karena mengangkat staff khusus Pak Arief yang memang kalau ngomong canggih. Bukan kelas yang ngawur-ngawur. Kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi bersyukur ada Arief di situ. Nah, tetapi yang kami katakan adalah memang betul kita tumbuh lima pesan. External shock dampaknya tidak terlalu besar karena ekonomi Indonesia belum terintegrasi total dengan pasar dunia. Singapura total trade-nya ekspor-import lebih gede daripada yang lain-lainnya. Sangat besar rasio-nya. Jadi kalau memang ada gangguan di international trade, Singapura kena lebih tajam. Atau negara-negara yang disebutkan itu tadi. Ini mirip 2008 loh Bang, ketika kita bisa selamat dari krisis karena memang integrasi kita dengan ekonomi dunia. Integrasi kita, iya kan, relatif kecil lah trade-nya. Sebenarnya kurang bagus dong, secara makro sebenarnya. Sebetulnya dari presiden keinginannya udah hebat. Kita harus tingkatkan trade lewat perjanjian dagang yang disebut Arief tadi. Oke, kita harus kurangi current account deficit. Tapi apa yang terjadi? Bulan yang lalu ada kesepakatan dagang dengan Korea. Pemerintah Indonesia setuju untuk mengurangi tarif, pengurangan tarif untuk import dari Korea, yaitu baja dan produk baja, mobil dan produk mobil, tekstil dan mesin tekstil. Ini buat Korea ini daging nih. Oke. Apa yang kita dapat, di media di Indonesia gak dimuat, saya bacanya di Nikkei. Pemerintah Indonesia minta kepada Korea agar supaya diturunkan satu, tarif, apa namanya ini, tarif bir. Berapa sih ekspornya bir. Yang kedua, tek ekspor gula. Saya kaget, Indonesia ini bukan ekspor gula. Kita setiap tahun import 2 juta ton gula. Jadi, seseorang menggunakan kekuasaan Republik Indonesia untuk bisa beli gula dari Australia, dari Bangkok, dikasih cap di Indonesia, dimasukkan ke Korea, tarifnya turun. Ini ada yang main. Yang ketiga adalah minta supaya banker oil diturunkan. Kasarnya, Korea dapet daging ke Indonesia, kita dapet tulang, tulangnya bukan punya kita. Kita bukan ekspor teh gula. Itu karena kemampuan negosiasi yang kurang atau ada hal lain, aroma amis atau seperti apa? Ya, ada kepentingan, tapi 8 menteri ke sana tidak ada satupun yang baca ini. Iya kan, ngapain rame-rame ke sana kalau gini aja gak kebaca gitu. Artinya apa? Pak Jokowi udah bagus, Presiden memang cuma harus ngomong yang besar. Ya, tingkatkan surplus perdagangan, kurangi current account deficit, menteri teknis yang harus melaksanakan. Tapi persis pada level policy yang terjadi sebaliknya. Memang betul Korea mau invest mobil, mobil di Bekasi sekitar mungkin 2 miliar dolar lah total. Tapi tim saya prediksikan kalau dengan model kesepakatan dan dagang itu, Indonesia bisa deficitnya setahun-dua tahun lagi sekitar 1,5-2 miliar dolar tiap tahun. Nah, jadi ada inconsistency antara kebijakan Presiden, perintah Presiden dengan apa yang diimplementasi. Langkah-langkah mitigasi yang tadi langsung menyentuh titik-titik krusial tadi, Bang. Saya sih gak yakin kalau lihat anggaran yang di-spending, gak cukup untuk ciptakan stimulus untuk golongan menengah. Bud, saya kasih contoh. Ini kan musim kering. Harusnya petani itu udah nanem padi, bulan September, Oktober, Januari, Februari kita panen raya. Jelek-jelek saya mantan ketua bulog, Bud. Akibat kekeringan yang panjang, petani baru mulai nanem minggu ini. Artinya panen itu baru bulan April atau Mei, panen raya. Artinya apa? Sampai bulan Mei di desa-desa gak ada uang. Nah, persis nanti pada panen, ternyata bulog gak bisa beli karena bulog masalah. Karena sebelumnya Menteri Enggar import abis-abisan, gila-gilaan. Itu Pak Buas, Ketua Bulog, udah mengatakan ada 20 ton beras yang diimport udah rusak. Sepanjang pengetahuan saya, di seluruh dunia, ada stok pangan, itu setiap 3 tahun kita mesti ganti over. Nah, kalau kita beli beras di Thailand, harganya sekitar Rp5.500-6.500. Jual sama bulog Rp9.000. Siapa yang dapet kuota ini untungnya luar biasa. Tapi ternyata mereka rakus banget. Mereka beli beras yang umurnya udah 2 tahun. Mereka ini siapa, Bang? Ya, tanyalah sama mantan Menteri Perdagangan yang lalu. Ya kan? Apa yang terjadi? Mereka beli kalau udah beras 2 tahun, itu harganya setengahnya Rp2.500.000. Jadi mereka untung luar biasa. Makanya kok aneh? Kok beras 1 tahun udah busuk dari import? Jadi langkah-langkah mitigasinya tidak nyambung dengan apa yang digariskan oleh Presiden tadi? Nah, saya kasih coba, ini itu angkanya baru kecil, Rp20.000. Nanti realnya jauh lebih gede ini. Oke. Yang beras yang rusak ini jauh lebih besar. Nah, poin saya, pada saat panen nanti, bulog nggak punya uang. Ya kan? Bahkan Departemen Keuang mengatakan bulog bisa bangkut. Ya kan? Di desa-desa nggak ada uang. Baik. Kasian rakyat kita, ya. Nggak cukup dengan langkah ini, langkah konservatif kok ini. Oke. Bukan langkah Keynesian. Bukan langkah Keynesian. Mas Arief, sebelum kita break, coba ditanggapin dulu. Sebetulnya bisa dibalikin tahun depan ekonomi Indonesia tumbuh 6,5%, bukan 4%. Tapi nggak bisa pakai cara super konservatif seperti Menteri Keuangan. Ini cara pakasinya ini juga diucapkan atau diberikan gestur yang baik oleh Menteri Keuangan. Lagi-lagi kita akan lihat lagi pernyataan Menteri Keuangan Srimulani. Terima kasih soal yang ini. Karena akun defisit selalu menjadi penghalang untuk Indonesia tumbuh tinggi secara sustainable. Jadi kita harus mereform ekonomi kita agar ketergantungan terhadap import tidak terlalu tinggi atau kompetitif untuk ekspor kita tinggi atau kita mampu menarik capital flow yang tinggi. Karena untuk beberapa negara karena akun defisit 3% itu tidak masalah selama capital flow-nya sangat kuat. Sehingga buat kita sebetulnya policy mix-nya adalah substitusi import, export competitiveness, dan capital flow. Maka Bapak Presiden memprioritaskan bagaimana peraturan yang disederhanakan dan reformasi birokrasi termasuk menghilangkan berbagai halangan investasi. Kami juga menggunakan instrumen fiskal di dalam rangka untuk mendorong sisi permintaan. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun masih di atas 5% yang harus kita waspadai adalah investasi kuartal ketiga tumbuhnya di bawah 5%. Jadi kita akan menggunakan seluruh instrumen pajak mulai tax holiday, tax allowance, maupun tax deduction di dalam rangka untuk mendukung sektor-sektor atau kegiatan yang meningkatkan competitiveness Indonesia. Oke, saya mau ke Mbak Rizal sebelum ditangkapi oleh Mas Aribo. Boleh ditampilkan dulu enggak bagaimana realisasi investasi kita beberapa tahun terakhir supaya kita menjadi punya gambaran sebenarnya bagaimana sih prestasi kita untuk bisa menarik investasi? Kita lihat ini tahun 2015 519 triliun, sasarannya realisasinya lebih tinggi, fine. 2016 juga seperti itu, 2017 juga seperti itu dan 2019 agak jeblok Bang Rizal. Apa yang membuat... Itu bukan jeblok tapi kan tahunnya belum selesai. Oh belum, belum, ini belum selesai. Ini pertanggahan tahun, jadi oke. Bang Rizal gimana melihatnya? Jadi sebenarnya fine datanya-datanya. Ada dua cara melihat, kita uber investasi, bisa tetapi nanti saya jelaskan kenapa susah buat Indonesia. Yang kedua justru sebaliknya, ekonomi kita cuma tumbuh 5 persen, orang ke Vietnam nyaris 7 persen, negara lain 7 persen, mereka lebih senang ke sana. Jadi dibalik sekuensinya, kita pompa dulu ekonomi Indonesia, kita naikin tahun depan 6,5 persen, 7 persen, asing yang gak datang ke Indonesia geblok gitu lah. Kalau sekarang memang kurang tertarik? Kalau sekarang kalau ngarepin hanya investasi, persoalan kita, memang birokrasi kita kerjanya menghambat. Satu, karena pimpinan-pimpinannya leadershipnya kurang kuat. Pada level dirjen dan kebawah. Yang kedua, memang birokrasi itu sengaja bikin lambat supaya pengusaha nyetor duit gitu. Nah saya pengalaman waktu saya jadi Menteri Keuangan. Ya kan, biasanya selalu pak, ini kerjain 2 minggu pak, echelon 1 bilang. Enggak, saya bilang 3 hari. Kita di swasta bisa 1 hari, harus 3 hari selesai. Oke, akibatnya apa? Mereka sibuk sekali. Kejar deadline yang kita perintahkan. Setelah saya gak jadi Menteri, saya ajak makan tuh dirjen-dirjen. Akhirnya ngaku, pak, mohon maaf pak, kita waktu itu di Uber terus sama bapak, soal apa namanya ini deadline, kita gak ada waktu buat meres pengusaha pak. Nah, jadi isu kita soal menghambat investasi ini, satu leadership. Yang kedua, memang korup birokrasi kita. Jadi gerakan anti korupsinya yang harus dikejar. Kalau enggak, tetap aja dibikin susah presiden, bisa ngamuk-ngamuk begitu, tetap di bawah mah biasa aja. Biasa aja. Nah, yang ketiga, kita harus realistik. Kalau kita ngomongin investasi hanya di Pulau Jawa, labor cost, maksudnya sama lah sedikit dengan Thailand dan lain-lain. Produktivitas lebih rendah. Tapi land cost di Pulau Jawa itu mahal banget. Oke. Sementara kenapa Vietnam menarik atau Thailand menarik, land costnya lebih murah. Harga tanah kan mahal sekali. Jadi memang harus ada re-changing. Dalam pengertian, kita bangun justru di luar Jawa. Land costnya itu murah banget. Oke. Labor cost, memang enggak ada tenaga kerja di situ. Sudah dilakukan belum? Anda lihat. Belum, belum. Belum. Ada lah. Nanti Arief bagian bilang ada. Ya kan? Tapi poin saya, kalau ada di daerah kita bangun, memang tidak ada labor yang skill. Tapi begitu ada industri di situ, labor datang dengan sendirinya kok. Oke. Jadi menurut saya, mesti ada overhaul dalam kita mencoba. Solusinya, genjot dulu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Asing pasti datang kok, geblok nggak mau datang ke pasar Indonesia yang sangat besar. Ingat nggak Pak Jokowi lima tahun lebih pidato asing masuk, asing masuk. Nyaris sedikit lah yang masuk. Yang kedua adalah key, itu leadership. Baik. Ya, sampai level echelon direktur lah. Yang ketiga, memang kebiasaan korup. Ini luar biasa. Mbak Riza mau menangkapi tadi-tadi? Saya sekali lagi menyampaikan pujian kepada Bung Arief. Ya, kalau kita dengar Bung Arief, Indonesia udah baik-baik, udah maju gitu lah. Tapi faktanya, pertumbuhan kredit tahun ini kurang dari 8 persen. Mimpi kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 6 persen. Karena untuk mencapai 6 persen, pertumbuhan kredit 15 persen. Harus 15 persen. Yang kedua, usaha kecil betul bagus, Pak Jokowi ambil sejumlah inisiatif. Tapi masih kurang. Karena total kredit untuk usaha kecil menengah masih kurang dari 20 persen. Kecuali Pak Jokowi misalnya umumkan, 3 tahun lagi kita akan double nih. Usaha kecil menengah, 40 persen. Karena yang besar-besar bisa cari dengan cara lain kok. Bisa nerbitin bond, bisa nerbitin saham. Arief sudah mengatakan kalimat yang benar. Justru kalau ke bawah kreditnya, dampaknya terhadap lapangan kerja, ekonomi bagus sekali. Tapi kita minta target dong. Ya, double itu. Dari 20 persen ke 40 persen usaha kecil menengah. Bisa tuh Bang ya? Bisa. Sudah dengarkan tadi bahwa ada ancaman dan bahaya di tahun 2020 yang kita sama-sama makfum dan tahu. Ada eksternal dan internal. Tapi juga banyak peristiwa politik dunia. Terutama yang disebabkan oleh kegoncangan dan instabilitas ekonomi. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu mengingatkan Presiden Jokowi soal ini. Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik, dan keamanan. Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran. Jawab Pak Rizal, gimana? Saya sebetulnya agak kaget Pak SBI bilang hati-hati. Ini bisa Arab Spring. Apa sih yang terjadi di Arab Spring? Ekonominya susah, rakyat susah. Akhirnya terjadi perubahan dari sistem otoriter ke demokrasi. Saya waktu itu penasihat ekonomi PBB, diminta oleh PBB untuk brief para pemimpin ASEAN Arab Spring di Moroko. Kita berapa ekonom, kita jelaskan bahwa transisi dari otoriter ke demokrasi ini hanya bermanfaat kalau ekonomi rakyat lebih bagus. Tapi kalau enggak, nanti kembali lagi sistem otoriter. Nah kebanyakan memang pemimpinnya itu aktivis, ngerti politik, enggak suka ekonomi. Dan ngegampangin aja Pak Ramli nanti kalau kita kuasa, we call you to be our advisor. Nah apa yang terjadi? Hampir semua yang Arab Spring kembali lagi ke sistem otoriter. Karena enggak bisa deliver kesejahteraan rakyat. Dalam waktu hanya kurang dari 8 tahun. Nah poin saya adalah, ini kan udah kawin semua nih elitnya. Stilahnya oligarchinya udah gabung semua. Otoriter itu otoriter dikit, mungkin bisa rakyat mah maaf kan enggak ada masalah. Asal kita ada lapangan kerjaan, kita lebih sejahtera. Orang kaya saya, Maroki, yang dari dulu memang enggak suka dengan sistem otoriter, tetap kita lawan. Tapi buat rakyat biasa, keras-keras dikit okelah. Yang penting ekonomi rakyat makmur. Nah kami khawatir, ini enggak akan deliver ekonomi rakyat. Ya, karena apa itu tadi? Karena alirannya itu aliran super konservatif, moneter. Nah, kalau itu terjadi, bisa terjadi banyak hal. Selain soal ekonomi, memang kalau kita lihat sejarah Indonesia, jatuhnya pemerintah semua karena ekonomi. Bung Karno, Pak Harto. Bukan oleh kekuatan di dalam establishment. Nah, tapi hari ini juga ada masalah politik. Karena semangat untuk radikal, menuduh orang radikal, 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 besar sekali. Berkelindahan enggak dengan kondisi ekonomi saat ini? Nah, itu bisa overlapping. Ekonomi susah, tahun depan 4 persen. Politik juga, ya kan? Kalau ini gabung, terjadilah Arab Spring. Seperti yang dikatakan Pak SBY. Di sini masih jauh lah Bang ya? Di sini masih jauh lah pangan dari api ya? Politik itu bukan matematik. Artinya semua faktor bisa ngumpul jadi satu. Kami ingin kurangilah semangat untuk enggak suka dengan agama sesuatu. Kebayang enggak? Kalau di Amerika presidennya, enggak suka sama golongan protestan. Abis dia. Baik. Ya, jadi harus dirangkul. Siapapun. Kita kan negara Pancasila, apapun agamanya, kita harus rangkul. Kalau ada yang ngacok-ngacok, tangkep. enggak usah tanya agamanya apa, enggak usah tanya sukunya apa. Tidak. Tidak.